dia langsung marah-marah waktu itu masih rame disitu dia langsung marah ke orang-orang itu tapi gak tau yang ngomong apaan terus dia langsung lari menuju ke arah kebun nah di kebun itu dia itu ngegali dia tau gitu kalau boneka kayunya itu dikuburin disitu padahal ya dia gak ngelihat ya kapan nguburinya dan ya intinya gak tau sama sekali gitu apa yang terjadi tiba-tiba dia langsung kesana dan dia tau tempat itu dia langsung kenduk pake tangan tanah itu dan diambillah boneka tadi dipeluk itu sambil nangis sambil dia pulang jalan sendiri dan itu tuh kurang lebih sekitar jam 3 tapi gak paham panjang turun sari nanti panjang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sosok boneka kayu, sosok golek yang katanya hidup dan itu sering muncul di area pohon bambu tadi. Jadi banyak warga yang kayak udah pernah ngalamin gitu, kalau mereka lewat kesitu jalan itu malam hari dan ya mungkin di malam-malam tertentu, itu kemungkinan diganggu sama si sosok boneka itu, itu besar banget. Sudah belasan warga yang mengaku mengalami gangguan itu. Sampai akhirnya suatu hari warga itu udah bener-bener resah gitu ya. Dan akhirnya mereka itu sepakat. Itu sering ngeganggu kita, ngeganggu warga. Jadi warga saat lewat kesitu, itu mereka tuh seringnya itu akan ngedenger kayak suara kletek, 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 kletek kayak gitu. Itu dari arah kebon bambu. Dan gak lama setelah itu nanti akan muncul sosok boneka yang kalau disamain sama ukuran manusia, itu tuh kayak anak usia 2 tahun setinggi itu. Dan dia gak pakai baju, bentuknya pun itu mirip kayak manusia, kayak anak ini ya, anak kecil tapi perempuan kayak gitu. Nah dia tuh suka jalan keluar dari situ, dari pohon bambu, sambil ngagetin kayak gitu. Misal ada yang lewat, itu bonekanya tiba-tiba jalan ke tengah jalan gitu dan menghadang, ya kayak gitu ngagetin, nakut-nakutin gitu. Sambil ngeluarin suara-suara yang aneh yang katanya, jeritanya atau ketawanya itu, itu kayak kayu digesek-gesek gitu. Ya bunyinya kayak gitulah, gue juga gak tau gak bisa niruin pakai mulut ya. Jadi kayak kayu digesek-gesek, itulah saat dia ekspresi tertawa atau dianya teriak, itu yang keluar tuh bunyi seperti itu. Ya itu sempat bikin warga shock, bikin warga gak nyaman karena gangguan itu tuh makin hari, makin sering. Ya akhirnya itu tadi, warga itu ngedatangin Nyirunti buat minta tolong, ini enaknya solusinya gimana nih? Yaudah akhirnya Nyirunti pun karena udah ada permintaan dari warga, yang sebenernya si Nyai itu udah tau ya. Memang disitu tuh ada sosok itu, bentuknya seperti itu, karakternya seperti ini dan sebenernya Nyirunti tuh udah tau apa sih dibalik boneka kayu itu. Cuman karena belum ada permintaan dari warga ya, si Nyirunti tuh gak mau kayak cari masalah kayak gitulah intinya. Nah, udah setelah dimintain tolong seperti itu, Nyirunti pun pergi ke tempat tadi, ke kebun bambu tadi. Ini malam ya, dan didampingi beberapa warga, termasuk ada Pak RT juga dan termasuk Mas Iwan juga ikut waktu itu. Datang kesana, Nyirunti tuh kayak, dia kayak melakukan semacam ritual tapi gak terlalu banyak gerakan lah. Dia hanya mondar-mandir disitu dan kadang kayak ngomong sendiri, udah seperti itu. Nah, habis itu udah pulang semua. Nyiruntinya pulang, warganya pun disuruh pulang. Nah, kata Mas Iwan, jadi sebenernya malam harinya, mungkin ya tengah malam lewat gitu. Sorry. Itu Nyirunti diem-diem, dia ngajak Pak RT sama hanya beberapa warga, tapi waktu itu Mas Iwan gak ikut, gak diajak. Karena Mas Iwan masih termasuk terlalu muda gitu. Akhirnya ya, mereka orang-orang yang tua-tua, itu diajak sama Nyirunti buat balik lagi ke kebun itu. Nah, malam itu, ceritanya pun sebenernya gak jelas ya, gimana prosesnya. Tapi kurang lebih, malam itu, si sosok boneka tadi itu ditangkep sama Nyirunti. Kayak didoain, terus si itu bonekanya muncul, dia katanya sempat ngelawan, sampai akhirnya diiket sepake kain sama Nyirunti. Setelah diiket, langsung diangkat dibawa pulang ke rumahnya Nyirunti. Nah, setelah proses penangkapan itu, semua boleh dibilang udah aman. Udah gak ada suara-suara miring lagi dari warga tentang lokasi tadi. Jadi bener-bener, yaudah warga intinya udah senang, udah tenang gitu. Boneka itu udah ditangkep sama Nyirunti dan dibawa disimpan di rumahnya Nyirunti. Jadi, gak lama setelah itu, sekitar sebulan, sebulan lebih gitu ya, itu ada kabar duka yang datang dari rumahnya Nyirunti. Jadi, si Nyai itu punya anak, namanya Mbak Marni. Mbak Marni itu punya anak, ya, usianya mungkin 3-4 tahun kayak gitu ya. Dan, hari itu, anaknya Mbak Marni itu sakit. Dan dalam hitungan hari gitu ya, kemudian anaknya itu meninggal. Warga itu, gimana ya? Sempat ada berita atau rumor miring yang beredar di warga kalau si anaknya Mbak Marni itu, itu diambil sama si sosok boneka yang dibawa sama Nyirunti tadi. Tapi itu cuma rumor ya. Sampai akhirnya, Mbak Marni kehilangan kayak gitu, pasti dia siok namanya seorang ibu gitu kan. Harus kehilangan anaknya dalam waktu yang cukup singkat. Waktu yang cukup mendadak gitu ya. Dia pun kayak depresi, dia tertekan. Dan, sampai akhirnya warga pun menyimpulkan gitu. Biasa warga kampung kan mereka suka lebih mudah gitu ya. Apa ya? Ya mungkin, ya, kawan-kawan lebih tahu lah. Mereka tuh kalau melihat sesuatu, biasanya langsung, wah, si ini tuh ini. Dan itu nanti beritanya akan dilebih-lebihkan kayak gitu. Sama dengan Mbak Marni, jadi dia tuh kayak dianggap gila. Dianggap jadi nggak waras sama warga sekitar. Nah, dalam kondisi seperti itu, ada satu kejadian yang cukup menurut gue cukup menyeramkan gitu ya. Suatu malam, si Mbak Marni, dia lagi terdiam. Dia lagi meratapi gitu, masih kondisi berduka. Masih meratapi kepergian anaknya tadi. Tiba-tiba, dia itu ngelihat ada sosok boneka. Ada sosok anak kecil. Ya, tapi itu sebenarnya boneka ya. Boneka yang dibawanya runti tadi. Itu jalan ke depannya, ke depan si Mbak Marni. Dia jalan, terus ngadep gitu balik. Dan setelah itu, si Mbak Marni tuh kayak bener-bener aneh. Dia tuh kayak lost control ya. Kayak bener-bener kehilangan kontrol dia. Dia tuh langsung ambil itu boneka. Nah, ini cerita ini tuh katanya si Nyerunti ya. Maksudnya di belakang-belakang setelah nanti, ya ceritanya semuanya selesai. Itu kurang lebih kayak gitu jadi pas itu. Itu si Mbak Marni itu ngangkat si boneka tadi dan dipeluk gitu ya. Dan semenjak hari itu, Itu dia bener-bener gak mau ngelepasin boneka itu. Dan dia tuh kayak hampir setiap hari tuh kayak gini. Itu kayak nganggep boneka itu sebagai anaknya. Anaknya yang udah meninggal. Jadi tuh kayak dikirain, ya itu anaknya gitu. Sampai akhirnya, Dia pun, Apa ya, setelah beberapa hari gitu. Dia pun coba, Intinya kayak dia udah sedikit agak tenang. Dan dia coba kembali berkomunikasi dengan warga sekitar, Dengan para tetangga. Si Mbak Marni pun udah mulai ke warung. Tapi, Dia ke warungnya itu sambil bawa boneka kayu itu. Dan otomatis itu bikin warga jadi ketakutan kan. Ngelihat, Mbak Marni, Bawa boneka yang dikenal sama warga boneka itu, Boneka yang hidup gitu. Warga pada ketakutan, Warga jadi pada menghindar, Saat ada Mbak Marni itu tadi. Sampai akhirnya, Karena itu tadi, Warga gak nyaman, Dia pun coba ngomong sama, Nyirunti. Nyai, ini, Mbak Marni itu kayaknya udah, Boleh dibilang kayak, Kelewat batas gitu. Ada sesuatu yang gak wajar, Aneh gitu. Mbak Marni itu jalan-jalan, Sambil bawa boneka kayu, Yang, Ditakuti sama warga gitu, Waktu itu. Ya, Nyirunti udah ngerti kondisi itu. Cuman masalahnya adalah, Nyirunti tuh belum tau, Gimana caranya bisa ngambil boneka itu. Sepertinya memang boneka itu tadi, Itu memang ada sesuatu yang, Tinggal di dalamnya, Dan, Itu kayak udah, Ngerasuk ke si, Mbak Marni. Jadi, Udah mempengaruhi pikirannya gitu ya. Itu udah kayak dianggap anaknya sendiri, Dan, Sikapnya jadi berlebihan kayak gitu. Sampai akhirnya, Nyirunti itu meminta tolong salah satu warga, Itu buat, Manggil, Seseorang dari desa sebelah, Dari kampung sebelah, Dan itu adalah, Seorang ini ya, Aki-aki gitu ya, Seorang pria, Itu buat ngebantuin, Masalah ini tadi. Akhirnya suatu hari, Dari kampung sebelah pun datang, Beberapa orang ya, Kesana dan, Nemuin Mbak Marni, Dan waktu itu, Malam itu, Mbak Marni tuh udah tidur, Bonekanya tuh di sampingnya. Nah saat itu, Si Nyirunti tuh, Ngambil bonekanya, Buat dibawa, Kedepan, Kayak buat didoain, Buat diritualin gitu ya, Sama orang-orang yang ada disitu. Waktu itu, Termasuk Mas Iwan juga datang, Dan, Waktu lagi di, Kayak apa ya, Ya gue istilahnya, Kayak didoain gitu ya, Waktu lagi didoain, Tiba-tiba, Si Mbak Marni dari kamar itu, Datang teriak-teriak, Dan dia tuh, Ngambil ngerebut, Oh cun cukut anakku gitu, Anakku jadi cukut, Jangan ambil anakku, Anakku jangan diambil katanya, Dan ya bener-bener, Ekspresinya tuh bener-bener, Marah gitu ya, Marah ke orang-orang, Yang ada disitu, Yang berusaha ngambil anaknya itu. Udah akhirnya diambil lagi, Dan dibawa masuk ke kamar, Hari itu, Gagal. Dan, Mereka pulang lagi, Ke kampungnya, Beberapa hari kemudian, Mereka pun datang lagi, Ke kampungnya Mas Iwan, Itu untuk melakukan, Hal yang sama, Tapi dengan, Sedikit pendekatan gitu, Bukan pendekatan sih, Tapi diurus dulu sih Mbak Marninya, Waktu itu Mbak Marni itu masih, Masih sore ya, Sekitar jam 8 malam, Mereka udah dateng, Dan langsung menuju, Rumahnya Nyirunti, Dan disana, Ngeliat Mbak Marni tuh lagi, Gendong di depan TV, Sambil nonton TV, Sambil dia ngomong sendiri, Sambil digendong kayak gitu, Nah, Si, Nyirunti, Itu dia langsung kayak, Nempelin tangannya ke jidatnya, Si Mbak Marni, Dan Mbak Marni itu kayak, Jatuh tertidur, Kayak jatuh pingsan, Kayak gitu, Beg jatuh, Nah itulah baru bonekanya diambil, Mbak Marninya, Pingsan, Diangkatlah sama warga, Dimasukin ke kamar, Kamarnya pun dikunci, Dari luar, Boneka tadi, Itu kayak di, Doain, Diritualin, Kayak gitu, Di depan, Di ruang tamu, Dan kata Mas Iwan, Itu adalah pertama kalinya, Mas Iwan itu ngeliat, Sebuah boneka kayu, Itu bisa jalan sendiri, Dan dia bisa ngeluarin suara gitu, Dia bisa ketawa, Tapi gak bisa ngomong ya, Dia cuma ngeluarin suara kayak, Gesekan kayu kayak gitu, Tapi lebih mirip, Kayak, Boneka yang lagi ketawa gitu, Kiki kiki kiki, Ya gimana lah, Gue gak tau suaranya, Kurang lebih seperti itu, Dan kayak gitu, Dia tuh kayak marah, Segala macem, Dan, Akhirnya dilakuin, Itu tadi, Ritual, Untuk nyabut, Siapa yang ada disitu, Siapa yang ada, Di dalam boneka itu, Tapi, Malam itu pun gak bisa, Jadi semuanya tuh kayak, Mental, Gak kuat, Si akiknya juga, Kehabisan energi, Si nyerunti, Apalagi gitu, Dia udah gak mampu, Dan gak kuat, Akhirnya salah satu, Satu-satunya cara, Itu si boneka tadi, Udah dikuburin aja, Kita balikin lagi ke, Kebun, Ke kebun bambu yang, Dimana boneka itu diambil, Nah, Akhirnya malam itu juga, Warga kesana, Ngegali tanah, Dan si boneka itu tuh, Dikuburin disitu, Nah diatasnya tuh, Dikasih batu, Jam 2 pagi, Jam 2 dini hari, Si Mbak Marni itu, Siuman, Dia sadar, Dan begitu sadar, Dia langsung bangun, Dia langsung lari, Dia langsung marah-marah, Waktu itu tuh, Masih rame disitu, Dia langsung marah, Ke orang-orang itu, Tapi gak tau yang ngomong apaan, Terus dia langsung lari, Menuju ke arah kebun, Nah di kebun itu, Dia itu ngegali, Dia tau gitu, Kalau boneka kayunya itu, Dikuburin disitu, Padahal ya, Dia gak ngelihat ya, Kapan nguburinya, Dan ya intinya gak tau sama sekali gitu, Apa yang terjadi, Tiba-tiba dia langsung kesana, Dan dia tau tempat itu, Dia langsung kenduk pake tangan, Tanah itu, Dan diambillah boneka tadi, Dipeluk gitu, Sambil nangis, Sambil dia pulang jalan sendiri, Dan itu tuh kurang lebih, Sekitar jam 3 pagi ya, Dia jalan sendiri, Pulang ke rumah, Ya itu bikin heboh warga ya, Akhirnya, Udah dibiarin dulu, Selama beberapa hari, Dengan kondisi seperti itu, Dan, Warga, Itu akhirnya, Karena Nyi, Runti sama, Si Aki tadi itu gak mampu, Dia meminta, Salah satu orang, Dan orang itu, Dari kota sebelah ya, Dari kota Cirebon, Untuk membantu, Itu tadi, Proses penyembuhannya, Si Mbak Marni, Dan, Alhamdulillahnya, Setelah orang itu datang, Orang itu waktu itu, Masih muda, Belum, Ya, Belum aki-aki lah, Belum aki-aki, Belum nini-nini, Mungkin usianya, Sekitar 40 tahunan, Waktu itu, Dia datang ke situ, Ke rumahnya Nyi Runti, Dan begitu, Orang itu, Ketemu sama Mbak Marni, Mbak Marni itu langsung, Bersikapnya aneh, Dia tuh kayak ketakutan, Ngeliat si orang itu, Dan, Dia tuh nyerahin bonekanya, Ke orang tadi, Dan akhirnya boneka itu, Diterima ya, Terus setelah itu, Kayak didoain lagi, Nah abis itu, Disuruh lah si, Warga itu, Buat ngebakar boneka tadi, Akhirnya bonekanya dibakar, Dan si Mbak Marni nya, Setelah itu, Itu langsung ditolongin gitu ya, Intinya dibersihin semuanya, Dan Alhamdulillahnya, Si Mbak Marni itu sembuh, Cuman memang masih ada, Kayak kesedihan, Depresi itu masih ada, Itu bawaan natural ya, Setelah, Kehilangan anaknya, Dan, Ternyata, Setelah ditanya-tanya ke orang tadi, Orang yang, Dari Cirebon itu, Beliau itu menceritakan, Beliau itu menjelaskan, Kalau, Boneka kayu tadi, Itu sebenarnya, Boneka peliharaan, Boneka peliharaan seseorang, Yang, Waktu itu sudah meninggal, Jadi, Ada sebuah perjanjian, Yang belum selesai, Dan, Boneka itu, Jadi gak, Intinya kayak, Jadi gak bisa pergi, Dari tempat itu gitu, Dan, Warga itu, Sebenarnya tahu ya, Setelah dikasih tahu, Seperti itu, Warga itu menaruh curiga, Pada seseorang, Itu yang rumahnya, Sebenarnya gak jauh, Dari, Lokasi kebon itu, Ada satu rumah, Besar, Milik orang kaya, Tapi, Dia gak punya anak, Dia gak punya istri, Seorang pria ya, Hidupnya sendirian, Tapi, Dia kaya raya, Tanpa, Ya, Ini mohon maaf ya, Maksudnya bukan, Menggiring opini, Kemanapun gak, Ini cuman berdasarkan, Ceritanya Mas Iwan, Itu seperti itu, Jadi warga itu, Jadi berasumsi, Bahwa, Wah, Mungkin nih orang ini nih, Kayak gitu, Dia yang pelihara itu, Pelihara boneka tadi, Itu untuk, Kayak semacam pesugihan, Nah, Jadi boneka tadi, Itu dia akan ngikutin, Siapa, Akan ngeganggu, Siapapun yang lewat kesitu, Di malam-malam tertentu, Dan boneka tadi, Itu akan, Kayak semacam menghisap, Energi dari orang, Yang digangguin tadi, Nah, Sebagai contohnya, Sorry tadi lupa gue jelasin, Mbak Marni, Waktu di, Hari-hari terakhir, Dia megang boneka itu ya, Itu tuh, Sempet jadi omongan warga, Kalau, Tampangnya Mbak Marni, Itu jadi jauh lebih tua, Waktu itu tuh, Usianya masih 30 tahunan, Tapi, Kalau dilihat-lihat, Itu tampangnya, Lebih mirip kayak, Seorang, Perempuan yang usianya, Udah, 60 tahunan, Jadi, Bener-bener, Kelihatan lebih tua, Ya itu tadi, Ternyata, Si Mbak Marni itu kayak, Dihisap, Kayak disedot energinya, Itu sama si boneka tadi, Dan, Ya memang kerjanya tuh, Seperti itu, Dia kayak nyedotin energi orang-orang, Yang, Kalau si pemeliharanya, Masih hidup, Itu akan memberi keuntungan, Buat si, Yang melihara tadi, Tapi karena, Yang melihara tadi, Udah gak ada, Udah meninggal, Ya, Akhirnya itu balik lagi, Ke kekuatannya si boneka tadi, Jadi, Dia terus eksis disana, Dia kayak, Terus-terusan menikmati, Posisinya dia sebagai, Jin yang menghuni, Boneka kayu itu, Kurang lebih seperti itu ceritanya sih, Terima kasih buat, Kawan-kawan yang udah, Mau nonton, Udah, Mau dengerin cerita ini, Intinya, Mbak Marni, Sembuh, Si, Nyirunti juga, Sehat, Semuanya baik-baik aja, Dan Alhamdulillah, Lewat, Perantara, Seseorang, Beliau yang dari Cirebon itu, Semuanya bisa terkendali, Boneka itu pun ya, Seperti yang tadi ya, Dibakar, Dan jin itu, Entahlah dibawa kemana, Mas Iwan juga gak tau, Terima kasih banyak, Mohon untuk, Tidak diperdebatkan, Masalah cerita ini, Anggap aja ini, Cuman cerita lalu ya, Cerita dari Mas Iwan, Yang memang jujur aja, Kebetulan, Gue dapet ceritanya juga, Enggak terlalu detail, Makanya, Gue ceritain, Seadanya yang, Gue tangkep, Tanpa melebih-lebihkan, Kalau mengurangi banyak, Tapi tanpa melebih-lebihkan, Ya, Terima kasih buat kawan-kawan, Jaga kesehatan, Kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.